Panitia seleksi Pansel calon pimpinan KPK sudah mengantungi dua nama yang akan diserahkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengaku tak tahu dua nama yang telah diputuskan Pansel, tapi ia berharap nama Busro Mukodas menjadi salah satunya. Sebelumnya juru bicara Pansel calon pimpinan KPK Imam Prasojo mengaku sudah mengantungi dua nama yang akan diserahkan kepada Presiden, tapi ia menolak menyebutkan dua nama yang dimaksud. Dua nama itu terpilih dari enam nama yang mengikuti tes wawancara secara terbuka. Mereka adalah Jamin Ginting, seorang pegawai swasta, Busro Mukodas Komisioner KPK, Iwayan Sudirta Advokat, Ahmad Taufik, pegawai swasta, Robi Arya Berata Advokat, dan Subagio, seorang pensiunan pegawai negeri. Julian Saputra, Poskota TV, melaporkan dari Jakarta.